Untuk membantu warga dalam hal pendidikan, bahasiswa berhasil menciptakan sebuah alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan mulai dilakukan pemasangan. Dibantu warga desa Segamit Muara Inim, bahasiswa jurusan teknik elektronik Universitas Muhabadiya Palempang memasang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dalam proses pemasangan PLTMH ini, mahasiswa dan juga warga harus berusaha keras karena lokasi yang sulit ditempu, serta juga air sungai yang sangat deras. Suki Flisale, selaku dosen pembimbing, mengungkapkan, dalam proses pembuatan PLTMH ini, mahasiswa punya peran penting karena sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat dan tugas akhirnya. Sebelum dilakukan perencanaan dan desain, mahasiswa terlebih dahulu tahapan survei sosial masyarakat. Kemudian dari beberapa potensi yang kita lihat, kemudian baru kita sebutkan secara makro bahwa ini bisa. Tetapi juga, jangan tinggalkan survei sosial. Jadi survei sosial masyarakat juga harus. Lantas dari akumulasi survei ini, baru kita pastikan bahwa, oh ternyata bisa dipastikan potensi itu bisa dibangkirkan dari listriknya. Kemudian baru tahap desain, kemudian perencanaan yang lainnya, lantas baru pengembangan. Atas pembuatan PLTMH yang dilakukan oleh mahasiswa ini, salah satu alumni WMP Edwin Maulana Gulto memberikan apresiasi, karena dapat membantu warga. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini musim hujan, mereka tetap berjuang untuk bekerja agar SD Negeri 14 Rantau Dadap ini mendapatkan energi. PLTMH yang dibuat oleh mahasiswa WMP jurusantai di Elekro ini, rencananya akan membantu warga kampung 4 desa Segamit, Semedo Darat Ulu, Muara Inim, khususnya SD Negeri 14.